Setelah dilantik sebagai presiden yang baru, Prabowo Subianto akan langsung mengumumkan susunan kabinetnya. Sejumlah Menteri era Presiden Jokowi Dodo akan kembali dipilih di kabinet mendatang. Lalu bagaimana dengan Menteri dari PDI Perjuangan? Bersama Ridho Yahya dan Iman Rohman, inilah Kopi Pagi. Komentar pilihan, Liputan Pagi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sepuluh tahun menjadi orang nomor satu di Indonesia, jabatan Presiden Jokowi Dodo akan berakhir 20 Oktober mendatang. Jokowi Dodo sudah dua periode menjadi Presiden Indonesia, 2014-2019 dan 2019-2024. Dan seminggu sebelum pelantikan Kepala Pemerintahan yang baru, Presiden dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo berpamitan dengan mereka yang sehari-hari bertugas di istana. Mulai dari pegawai, juru masak, unsur pengamanan, petugas kebersihan, hingga para jurnalis. Selanjutnya tampuk kepemimpinan akan berlanjut ke Prabowo Subianto, Presiden terpilih, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jelang pelantikan Presiden, pertemuan kedua tokoh ini berulang kali terjadi. Satu di antaranya seperti yang diunggah di akun Instagram Jokowi. Keduanya bertemu secara private dan berbincang selama dua setengah jam. Banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan Jokowi Dodo dan Prabowo. Salah satunya adalah soal kabinet. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi Dodo memastikan tidak akan mengintervensi Prabowo Subianto soal penyusunan kabinet. Saya ikut-ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi. Untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya, saya enggak akan jawab. Ada atau tidak masukan dari Presiden Jokowi Dodo, kabinet mendatang dipastikan akan banyak diisi Menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Artinya, sejumlah Menteri di era Presiden Jokowi Dodo akan kembali diminta untuk membantu pemerintah mendatang. Namun, Prabowo tidak mau asal memilih. Di sela acara investor Daily Summit 2024, ia memastikan Menteri yang dipilih adalah mereka yang berkinerja baik dengan kemampuan bisa diandalkan. Saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan, dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya. Menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang. Lantas, berapa jumlah menteri di era Prabowo? Belum ada yang bisa memastikan. Namun diperkirakan, Kabinet Prabowo akan diisi 44 sampai 46 menteri. Jauh di atas era Presiden Jokowi Dodo yang berjumlah 34 menteri. Kabarnya, akan ada kementerian yang dipisah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tadinya digabung, nantinya akan dipisah. Lalu, Kementerian Kehutanan dan Lingkuan Hidup di era mendatang akan berdiri sendiri, tidak lagi digabung. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Rencananya akan dipecah menjadi tiga, yakni menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, serta ada lembaga baru, yakni Kementerian Kebudayaan. Ada juga usulan untuk memisah Kementerian Agama dengan Kementerian Haji dan Umroh. Hal ini memungkinkan karena Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang hanya mengatur 34 jumlah menteri telah direvisi. Dengan begitu pemerintah mendatang, boleh saja menambah jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan. Ada yang setuju, namun tidak sedikit yang mempertanyakan penambahan jumlah menteri, apalagi anggaran negara sangat terbatas. Kalau perlu ditambah sih silakan, yang penting Indonesia maju. Di bawah rakyat itu dipentingkan, utamanya rakyat dipentingkan. Jadi kesehatan rakyat itu dimakmurkan, pekerjaan dipermudah? Diperbanyak juga. Mending nggak usah ditambah sih. Jadi yang sekarang itu lebih dibenerin kerjanya gitu, lebih dimantepin aja gitu. Kinerjanya dipus gitu. Perlu nggak sih jumlah menteri ditambah di tengah anggaran yang terbatas khususnya? Kalau terbatas sih ya harusnya nggak usah. Yang ada aja gitu. Emang kompleks sih ya, karena mungkin visinya Indonesia bakal maju. Dari program Rampungi mungkin udah dijanjikan, sepertinya Presiden terpilih ini akan memiliki banyak program ke depannya. Jadi menurut saya kalau emang gebrakannya mau Indonesia maju, sepertinya boleh-boleh aja sih. Menurutku sih sebenarnya untuk pada masa Pak Jokowi itu sudah sangat banyak. Dan menurutku pribadi untuk nambah lagi itu malah hitungannya nggak efisien. Nanti terlalu banyak menteri, pada akhirnya nanti jatuhnya malah kerepotan dan bingung nanti untuk fokus kemana. Sehingga menurutku sih untuk penambahan menteri ini kurang oke. Sebaiknya profesional ya. Misalkan menteri pendidikan harus tahu pendidikan, jangan seperti kemarin ya. Menteri perdagangan harus tahu dagang. Kalau kemarin kan banyakkan kepentingan ini ya, ya, parpol gitu, dan bagi-bagi. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang belum menyatakan sikap apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi. Namun sejumlah nama kadernya sudah disebut-sebut akan mendapatkan kursi pada kabinet mendatang. Sejauh ini memang tinggal PDI Perjuangan yang belum secara resmi bergabung ke pemerintahan baru. Dalam pilpres lalu, PDI Perjuangan mengusung kadernya sendiri Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD. Sedangkan tiga partai lain yang mendukung Anies Baswedan, Mohamim Iskandar, sudah terlebih dulu menyatakan sikap mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketiga partai itu adalah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Bergabung tidaknya PDI Perjuangan ke pemerintahan baru sangat tergantung titah Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum. Mega dan Prabowo dijadwalkan akan kembali bertemu jelang pelantikan Presiden mendatang. Sebelumnya, Mega pernah memasak nasi goreng untuk Prabowo. Rencananya akan ada menu nasi goreng lagi di pertemuan Mega Prabowo berikutnya. Namun belum diketahui di mana lokasi kedua tokoh bangsa ini akan bertemu. Yang terbaru semuanya, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya, menunggu waktu yang tepat, di saat yang tepat, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Menu makanannya apa Pak? Apakah nasi goreng kembali atau apa? Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai, jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh Umar dong? Bisa juga, bisa juga di Kerpa Negara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Meski belum resmi bergabung, sejumlah nama kader PDI Perjuangan disebut-sebut akan duduk di kabinet mendatang. Dua di antaranya adalah Azwar Anas, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lalu ada juga nama Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, serta Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara yang juga pernah menjadi Aju dan Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri. Jika PDI Perjuangan jadi bergabung, tidak ada lagi partai tersisa di luar pemerintahan. Semuanya menjadi bagian dari pemerintah, seperti yang diharapkan Prabowo, ingin memajukan bangsa bersama-sama. Namun ini membuat sebagian masyarakat khawatir. Tidak adanya oposisi, akan membuat pemerintahan baru berjalan di luar kendali. Tanpa ada yang mengkritisi, tidak ada lagi penyimbang demokrasi. Lebih baik oposisi ya. Oposisi, alasannya kenapa nih Pak? Pertama untuk mengimbangi pemerintahan, agar demokrasi kita lebih sehat. Karena semua partai kan sudah gabung ke pemerintah. Sarat demokrasi kan harus ada oposisi ya. Tanpa oposisi tidak ada demokrasi. Jadi ya seharusnya lebih bagus itu gabung sama pemerintah lah. Gabung sama pemerintah, kenapa alasannya? Ya harus netral. Saya sendiri pun netral. Netral ya? Jadi mendukung program pemerintah gitu ya? Iya lah. Bagus sama oposisi kali ya. Ya biar sebagai pemantau ya. Pemantau? Pemantau di pemerintahan gitu. Oke, sebagai penyimbang juga? Oke, penyimbang juga. Menurut saya lebih bagus jadi oposisi. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena selama ini PDI ketika menjadi oposisi justru malah memberikan perlawanan terhadap pemerintah gitu. Maksudnya dalam arti yang positif lah seperti itu untuk kepentingan masyarakat gitu. Kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Nah ketika oposisi yang kuat dan tangguhnya itu tidak ada ya maka tidak akan ada check and balance. Nah disitu sebenarnya menjadi perhatian kita bersama. Karena kekuasaan itu kan bagaimanapun perlu dikontrol, perlu diawasi. Nah kekuasaan yang diawasi saja, yang dikontrol saja bisa disalahgunakan. Apalagi yang tidak bisa diawasi. Dengan perolehan suara 58% lebih sudah sewajarnya. Prabowo Subianto tidak ragu untuk memilih para pembantunya di kabinet mendatang. Jangan sampai Presiden terpilih salah memilih Menteri. Hanya untuk bagi-bagi kursi atau sekedar demi balas budi. Demikian Kopi Pagi Minggu ini. Saya Ridho Yahya dan Juru Kamera Imam Rohman pamit undur diri. Salam SCTV.